Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Nomor akademi Terima kasih Alright, alright Terima kasih Selanjutnya Terima kasih 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 Panser ANOA Mari kita saksikan bersama Alutsista dari jajaran Brigif Mekanis 1 JSP Di bawah pimpinan Kolonel Infantri Herlambang Bayu Kusuma Disusul selanjutnya ANOA APC ANOA Komando ANOA Recovery ANOA Abulan ANOA Logistik ANOA Mortir Hadirin yang terhormat Saksikan bersama 10 unit ANOA Jenis APC Yang berguna sebagai pengangkut personil Yang dapat mengangkut 3-10 personil Dan selanjutnya Yang akan melintas di hadapan kita bersama Alutsista Pusencaf TNI Angkatan Darat Di bawah pimpinan Pengadir Jenderal TNI ANOA Subniata SIP Tampak di hadapan yang berbahagia Tampak di belakang Rampur Rampur Mediun Harimau Bergerak dengan gagahnya 1 unit Rampur Bada Dan 2 unit Rampur Tarantula Hadirin yang terhormat Selanjutnya Tampak di hadapan kita Sintian unit Rampur Tarantula Dan satuan batalian Sampai di hadapan yang terhormat Tidak di hadapan kita 3 unit Rampur Maden Dari Yonca TNI Angkatan Sampai di bawah pimpinan Lentol Cavalry Unit Prasetyo Pernama Esok Rampur Maden Merupakan kemampuan lindung Lapis baja balistik Dan mind protection Tampak di hadapan Jampur menang tembakan Sampai dengan Kejahatan Panor 20 MF APDN Kaudirin yang terhormat Selanjutnya Di belakang Rampur Maden Rampur main battle tank Klub dunia 3 level 2 A4 Dan 6 level 2 RI Rampur level 2 RI Dan Rampur level 2 A4 Masih pasih Dengan berat rakur 63,5 ton Dan 56,5 ton Memiliki kecepatan Hingga 72 km per jam Gaya jelajah secau 550 km Bila kami Kisah kerja bakalan Rengal mental 120 mm Hadirin yang terongan Telah tanda di hadapan kita 9 unit rambut meriam 155 RMDSM 109 Ahmad D Dari Satuan Yonarmen 7105J Di bawah pimpinan Lengkau Adnet Rodi Hormawan Yang dimenganyanya Melintas di depan podium Akurasi tinggi Dan daya hancur yang dahsyat Mampu mengajukan Satara musuh Dalam waktu semejak Adanya penambahan Computer anti-udika Dan meningkatkan bilenja Saksifkan membuat bilenja Bagus Semakin dikagumkan Rangkul dengan Kapalitas 6 person Memiliki kemampuan Jelajah hingga 56,3 km per jam Hadirin yang terhormat Tampak menanggagang Di lepas kita 9.155 MFDS CESAR Dari Yon Armen 921 Tosat Di bawah pimpinan Mayor Armen Ardi Ahmad Ahmad Ektos Yang telah membentuk formasi depil Dalam rangka HUTT Meriah CESAR Dia wakil oleh 5 pelayan pujuk Meriah CESAR ini memiliki panjang 9.7 meter Lebar 2.5 meter Dan tinggi 3.5 meter Hadirin yang terhormat Telah tampak di hadapan kita 9 unit RAPUR MLRS ASOS 2 RK 6 dari satuan Yon Armen 10 roket 21 KOSRA Hadirin yang berbahagia Kendaraan tempur yang sedang kita Sakitkan saat ini Adalah jenis APLMU Merupakan kendaraan pujuk Dari sistem roket 1 RAPUR Atau dari generasi ketiga Kendaraan memilihkan masingkat 4 personik Sebagai awal untuk mobilitas Melakukan penyebaran yang cepat Dengan kemampuan Belajar hingga 110 Kelembangkan kerja Kendaraan ini Dilengkapi 32 laras Peluncur roket Dan dapat melakukan Peluncuran roket Jenis SS-30 SS-40 SS-60 Dan SS-80 Hadirin yang terormat Telah tampak Di depan kita 1 unit RAPUR RADER CAM 200 sekitar Unit Sop Menyusui kemudian 3 unit 3 unit Siradur besar Selanjutnya Kendaraan E-Oni Dan 3 unit Hyperperic Channel Mobile Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton